Mereka segerakan Aceh Merdeka atau GAM di kawasan Siron dan Cok Keung Kabupaten Aceh Besar digempur habis-habisan oleh pasukan TNI pertengahan Oktobor tahun 2003. Soal itu Aceh berstatus dorad militer akibat pengepungan, setok makanan minim, pasukan banyak yang sakit, malaria dan luka-luka. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Sebelum lebih jauh kita mengumpasnya, tekan dulu subscribe, like dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Dalam konsep perang geria, mati karena sakit adalah konyol. Mereka harus diobati agar pulih caranya diturunkan dari perbukitan ke perkampungan, diserahkan ke warga-warga. Kisah menurunkan anggota GAM yang sakit di tengah kepungan TNI bukan perkara mudah. Mantan juru bicara GAM Aceh Raya, Irwan Cah alias Tengku Moksormina menceritakan deter pengalamannya kepada Acehkini.com dalam beberapa kesempatan setelah damai hadir di bumi serabimekah. Hari ketiga pengepungan besar-besaran, Irwan Cah memutuskan mengeluarkan 17 pasukan yang sakit malaria dan luka-luka. Bersama Ramli alias Pak Cah dan satu orang lainnya, berbekal tiga pucuk senapan F-16 mulai memandu persakitan sambil merayap. Pasukan TNI di selatan dan utara hanya berjarak 1 km saja. Masih dalam jarak tembak Sniper jika kami terlihat kisahnya. Untuk menghindari Sniper, Irwan Cah meminta rombongan yang sakit untuk terus merayap dan bergerak. Tidak ada kata lelah. Kalau tidak dipaksa, apabila terjadi kontak tembak dalam jarak dekat, mereka tak akan selamat. Mengeluarkan mereka butuh waktu yang lama. Bergerak hanya malam dan kala siang mereka berlindung sambil istirahat. Sebagian malah harus dipapah rekannya. Pada malam keempat, lelah semakin dirasakan. Tapi Irwan Cah terus memberi semangat untuk terus bergerak walaupun malang gelap gulita, merabah-rabah, dan tersandung batu yang ada di alur-alur kering sungai. Tiada makanan dan kekurangan air menjadi penderitaan besar bagi pesakit untuk keluar dari pengepungan. Sebuah laporan yang diterima membuat mentalnya turun. Telah meninggal beberapa anggotanya di markas dalam satu kontak tembak seadal pengumpungan yang terus terjadi. Biasanya kontak selalu terjadi siang hari. Malamnya, kedua pihak ilmu istirahat. TNI tak meninggalkan lokasi yang telah dikuasainya. Sambil terus bergerak sedikit demi sedikit ke dalam hutan untuk menyisir tempat gang bertahan sambil mencari jalan keluar. Ke Pergok, maka pecahlah pertempuran. Irwan Cah berpikir harus cepatnya mengeluarkan pesakit agar tak terlacak dan menambah korban meninggal. Kami terus menghindar dari kepungan ke arah barat mencari perkampungan terdekat. Pasukan yang sakit semakin kebayahan. Pagi hari mereka selalu menggigil obat diberikan untuk mereningankan demam tapi bukan obat sepertinya umumnya yang dijual di apotek. Hanya sesendok bubuk kopi, sendok garam yang langsung ditelan tanpa air. Malam ke-6 menyelamatkan si sakit. Perkampungan terlihat dengan lampu-lampu yang kelak-kelip di bawah sana. Hanya satu bukit lagi yang harus dilalui. Aparat TNI membangunkan di perbukiran itu maupun dekat kampung. Si sakit ditinggalkan sementara Irwan Cah dan dua kawannya yang sihat turun mengamati situasi di sekeliling. Sebuah pos TNI terlihat jelas di pinggiran hutan berdekatan dengan rumah-rumah warga. sinyal telepon seluler di depan. Irwan Cah melakukan komunikasi dengan warga dan anggota di perkampungan untuk memperoleh informasi keberadaan TNI di sana. Kabar lain juga di depan. Ada posukan yang setingkat kompigam yang belum berhasil keluar dari hutan sekitar dua tim dengan jumlah 70 orang. Juga ada kabar mereka yang meninggal dalam pengumpungan sebanyak sembilan orang. Irwan Cah berlihat mengambarkan kepada keluarga korban saat berada di desa nantinya. Setelah mendapatkan informasi seperlunya, anggota yang sakit istirahat penuh untuk persiapan tenaga. Mereka berunding bagaimana menembus penjagaan ketat aparat TNI. Makanan juga disiapkan dari sisa beras yang dibawa. Dimasak memakai kaleng bekas susu dengan rendah-rendah kecil agar tak banyak asap keluar guna menghindari dan deteksi musuh. Dari siang mereka memasak enam kali untuk makan 20 orang. Sampai sore, barulah seluruh pasukan kebagian nasi kenang Irwan Cah. Dua malam mereka rehat di sana sambil melihat peluang turun. Persediaan makanan sudah habis hanya tersedia roti unibis. Malam ke-8, beberapa anggota kehausan. Irwan Cah merayak mencari sumber air dan menemukannya tak jauh dipenuhi tai lembu dan kerbau. Bekas kubangan. Mereka tetap meminum karena kehausan menjadi kisah tersendiri untuk dikenang. Pak Cah berpostur tinggi besar. Dia pernah menggotong Budi yang sakit parah di pundaknya sambil menentang senjata. Budi hampir mati diserang Malaria sama seperti Mak Usuh yang selalu menginggau. Mak Usuh pernah memakan sandal saat turun karena Malaria-nya parah. Kisahnya. Malang ke-9 jelang maghrib semua sudah siap untuk menggerak turun. Dari 17 orang sakit hanya 5 orang lagi dalam kondisi parah. Bagi yang rumah yang sehat bergiliran memapah pesakitan. Untuk sampai ke kampung di kawasan pergunungan Belang Bintang mereka harus melewati satu celah bukit. Di sebaliknya terpacak pos TNI. hampir sebuah saat mereka selemperan batu dari bibir celah mereka merayap karena semakin dekat peponan yang dikisitannya. Sekinar matahari masih belum terang benar saat sekawanan kerbau menerobos celah melewati penjagaan. Ayo kita ikuti kerbau Irwan Cah memberi perintah dan mereka lari beriringan dengan hewan ternak itu. Mereka semuanya selamat. Selanjutnya keberadaan mereka dialihkan ke rumah warga di Obati maupun dibawa ke daerah lain yang lebih aman. Pengalaman itu kerap diceritakan oleh mereka sampai kini setelah damai hadir di Aceh. Setelah menyelesaikan tugasnya Irwan Cah naik lagi ke hutan bersama dua rekannya tak lupa logistik dikumpulkan di bawah serta untuk persediaan perang. Demikianlah liputan Haba Asanyus semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!